Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alphide Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan semifinal sesi kedua Daihatsu Indonesia Master, Sabtu 18 Januari 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil semifinal Sabtu 18 Januari 2020. Pertandingan pertama, sektor Ganda Putri, Wakil Denmark, Maiken Furgat dan Sara Tigesen, Menang atas punggulan 4 asal Jepang, Misaki Matsutomo dan Ayaka Takahashi, Dengan skor 22-20 dan 22-20. Hasil semifinal, sektor Tunggal Putra, Punggulan 7 asal Indonesia, Antoni Shinishuka Ginting, Menang atas punggulan 5 asal Denmark, Viktor Axelsen, Dengan skor 22-20 dan 21-11. Hasil pertandingan, sektor Tunggal Putra kedua, Punggulan 4 asal Denmark, Ander Antonsen, Menang atas wakil Hongkong, Di Cik Iu, Dengan skor 21-9 dan 21-14. Hasil pertandingan, semifinal Ganda Putra, Punggulan 2, Muhammad Asan dan Hendra Setiawan, Menang atas punggulan 5, Bajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Dengan skor 21-12, 18-21, Dan 21-17. Hasil pertandingan terakhir, Sektor Ganda Putra, Punggulan 1, Markus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukomulyo, Menang atas wakil Malaysia, Aron Chia dan Sohoi, Dengan skor 21-19, Dan 21-19. Itulah hasil pertandingan Daihatsu Indonesia Master tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.